Ini juga unik nih, yaitu lukisan tanah liat. Dan ini saking uniknya, Bel, ini banyak sekali lukisan ini diminati di pasar mancanegara. Bukan cat air atau minyak, ngelainkan tanah liat. Inilah bahan yang digunakan Zainal Beta, pelukis asal kota Makassar, untuk menuangkan ide lukisannya. Setelah tanah liat dioles di kertas, kemudian Zainal mulai membentuknya dengan pisau kecil yang terbuat dari bambu. Ide kreatifnya ini mengundang kagum pengunjung pameran pembangunan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu kesan saya yang pertama itu luar biasa sekali, karena bagi saya, saya sudah searching di Google, selain dari pelukis ini ada tidak yang sama dengan pelukis tanah liat selain ini, karena kan waktu itu saya lihat di media bahwasannya dia adalah satu-satunya pelukis tanah liat di dunia. Melukis dengan tanah liat mulai di Tekuni Zainal sejak tahun 1980. Ia mempelajari warna tanah liat dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Karena tanah liat cepat mengering, maka proses lukisnya ini hanya perlu waktu 2 menit. Tak heran ide kreatifnya ini diakui hingga mancanegara. Salah satunya, Universitas di California, Amerika Serikat. Harganya pun variatif. Satu lukisan dihargai mulai dari 300 ribu hingga 20 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.